Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hormat kami sampaikan Kepada seluruh warga masyarakat desa KOPO Khususnya menyikapi perkembangan Merebaknya uang virus COVID-19 Yang saat ini melanda Hampir di semua wilayah dengan ini Menghimbau dan mengajak kepada Segenap warga desa KOPO Untuk bersama-sama bertindak sebagai berikut Yang pertama Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan menaikan ibadah ibadah fardu Memperbanyak sedekah Memperbanyak pilwah dan mengemakan ibadah ibadah sunnah lainnya Yang kedua meningkatkan pola hidup bersih dan sehat Di antaranya dengan menjaga tubuh diri sendiri dan keluarga Agar tetap dalam kondisi fit, sehat dan kuat Dengan menjaga pola makan Menjaga kebersihan tubuh Dan lingkungan berolahraga Serta jangan lupa mencuci tangan dengan sabun Berbanyak minum air putih Berbanyak makan buah dan sayuran Yang ketiga Mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu Menghindari tepat-tepat keramaian Dan memastikan fasilitas-fasilitas umum Yang ada di lingkungan tetap bersih dan steril Yang keempat Segera menginformasikan kepada pihak-pihak terkait Apapun tidak menemukan atau mendengar informasi Ada di keluarga atau lingkungan yang terindikasi terkena virus COVID-19 dengan gejala-gejala sebagai berikut Penas dinam tinggi Batuk film yang dibarengi dengan sedang nafas Seperti gejala Pemonia Sakit tenggorokan Hingga telah sakit di dada Demikian dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini Kepada sekitar keluarga desa Popo Diimbau untuk saling Terus menguatkan Saling mengingatkan Dan saling menunggalkan Satu dengan yang lainnya Agar bencana kemanusiaan ini Segera dapat kita atasi bersama-sama Dan tidak lupa juga Kepada para RT dan para RW Serta para pengurus lingkungan Untuk terus waspada Terus siaga Tetap jaga Kondisi pandai lingkungan Demikian barangkali himbawan Yang bisa kami sampaikan Selaku kepala desa Popo Begitu di akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton